Shederalun M. Kodari selaku Direktur Eksekutif Indobarumeter mengatakan, dampak dari batalnya Indonesia menjadi piala dunia U20 memberikan banyak kejutan besar terhadap konstelasi politik Jelang Pilpres 2024. Hal itu didasarkan pada hasil survei pembelian presiden dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis 9 April 2023. Kejutan pertama, kata Kodari, turunnya suara Ganjar Pranowo secara signifikan. Kedua, unggulnya Prabowo Subianto atas Ganjar Pranowo dalam simulasi tiga nama calon yang selama ini selalu ada pada urutan pertama. Selain kedua kejutan tersebut, Kodari melihat satu lagi kejutan besar yang tak kalah menariknya. Yakni, masuknya nama wali kota Solo, Gibran Raka Buming, dalam enam besar calon presiden dengan elektabilitas di angka 2,7 persen. Bahkan, perolehan suara Gibran berada tipis satu tingkat di bawah Sandiaga Uno di angka 2,9 persen. Dikatakan Kodari, mengacu pada temuan survei indikator politik Indonesia pada survei Maret 2023, di mana saat itu nama Gibran tidak ada dalam radar survei. Tetapi, hanya dalam waktu satu bulan, elektabilitas Gibran bisa melonjak naik. Kodari menilai naiknya elektabilitas Gibran tidak terlepas dari pro-kontra terkait keterlibatan tim nasional Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 yang berdampak pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Lanjut Kodari, sikap Gibran dalam merespon kehadiran Israel rupanya berkembang di masyarakat Indonesia sehingga mendapat apresiasi karena dinilai sesuai dengan kehendak dan aspirasi mayoritas publik. Kodari melihat dalam pro-kontra Piala Dunia U20 tersebut, nama Gibran menjadi sangat mencolok karena berbeda pandangan dengan seniornya di PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sehingga ia melihat sebagian suara Ganjar lari ke Gibran dan sebagian lagi lari ke Prabowo. Pada awalnya, Kodari mengira hanya Ganjar yang akan mendapat imbasnya, namun ternyata dalam perjalanan implikasinya kemana-mana. Kenyataan ini lanjut Kodari menunjukkan apresiasi dan sekaligus membuka pandangan baru bahwa representasi Jokowi itu bukan hanya Ganjar dan Prabowo, tetapi juga Gibran.